Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back English Class with Miss Ulfa Pada video kali ini kita akan belajar tentang singular dan plural noun Singular noun artinya benda itu dalam keadaan tunggal atau berjumlah satu Sedangkan plural ketika benda tersebut dalam keadaan jamak atau lebih dari satu Untuk mengubah kata benda tunggal dari singular menjadi kata benda jamak plural Kita bisa mengidentifikasi atau membedakannya menjadi dua jenis Yang pertama adalah regular atau kata benda yang beraturan Yang hanya menambahkan S atau IS Dan juga irregular noun atau kata benda yang tidak beraturan Yang tidak memiliki aturan tertentu Yang pertama kita masuk ke regular noun Sebagian besar kata benda tunggal atau singular noun membentuk kata benda jamak plural noun dengan menambahkan akhiran S Seperti whiteboard menjadi whiteboards Map menjadi maps Cloak menjadi clocks Table menjadi tables Chair menjadi chairs Kata benda tunggal yang beraturan dengan S Kata benda tunggal yang beraturan dengan S Double S X Z C Dan S Membentuk kata benda jamak dengan menambahkan akhiran ES Contohnya Bus menjadi buses Wish menjadi wishes Pitch menjadi pitches Box menjadi boxes Dress menjadi dresses Regular noun yang selanjutnya Regular noun yang selanjutnya ini berkaitan dengan huruf konsonan atau B, C, D dan vokal A, I, U, E, O Dimana kata benda tunggal yang berakhiran dengan huruf konsonan dan Y membentuk kata benda jamak dengan menghilangkan huruf Y dan menambahkan akhiran ES Atau Y diubah menjadi I atau bunyi I Seperti contohnya Baby menjadi babies City menjadi cities Daisy menjadi desius Spy menjadi spies Bisa juga dictionary menjadi dictionaries Sekarang kita masuk ke irregular noun Irregular noun adalah kata benda yang tidak beraturan Dimana kata benda tunggal yang jika diubah ke dalam bentuk kata benda jamak Tidak memiliki aturan mutlak dalam menambahkan S atau IS Seperti Foot menjadi feet Tooth menjadi teeth Man menjadi man Woman menjadi woman Person menjadi people Live menjadi leaves Mouse menjadi mice Dalam video ini kita juga akan sedikit belajar tentang penggunaan artikel A, N, and the Serta penambahan this, this, that, the Sekarang kita masuk ke dalam penggunaan artikel E, N, and the Artikel E digunakan pada kata Digunakan pada kata benda yang diawali dengan huruf konsonan Konsonan Nah, seingatkan huruf konsonan Seperti bunyi B, C, J, M, N, K, G Itu adalah konsonan Sedangkan huruf vokal adalah yang berawalan bunyi A, I, U, E, O, E Artikel E digunakan untuk yang berawalan konsonan Seperti A box A mouse A man Artikel N Untuk kata benda diawali dengan huruf vokal Kita bisa menambahkan artikel N Seperti An apple An orange An owl Artikel E dan N Digunakan untuk mengidentifikasi Bahwa benda tersebut dalam keadaan tunggal Artikel D Bisa digunakan untuk kata benda tunggal Atau singular maupun kata benda jamak Plural Seperti The apple The boxes The oats Cara membedakannya Penggunaan the Diindikasikan ketika benda tersebut Sudah diketahui identitasnya Contohnya dalam kalimat I will buy an apple The apple is mine Saya akan membeli apple Apple itu adalah milikku Berarti Apple yang dimaksud adalah Apple yang dibeli You have many boxes The boxes is yours Kamu memiliki banyak kotak Kotak-kotak itu adalah milikmu Kotak-kotak itu Merujuk kepada kotak yang dimiliki oleh kamu Sekarang kita masuk kepada penggunaan this And then This This Dan this Memiliki arti yang sama Yaitu ini Bedanya This Untuk menunjukkan benda singular Atau satu benda Sedangkan this Untuk menunjukkan benda plural Atau jamat Ingat ya Bunyinya This Dan This Contohnya This box Menjadi This boxes This man Menjadi This True man This woman This woman Menjadi This woman This person Menjadi This people This leaf Menjadi This leaves Yang terakhir Penggunaan That and those That and those Memiliki arti yang sama Yaitu Itu Atau menunjukkan kepada benda yang jauh Bedanya That Untuk menunjukkan benda singular Atau satu Sedangkan those Untuk menunjukkan benda plural Atau jamat Contohnya That box Those boxes That mouse Those mice That person Those people That leaf Those leaves That child Those children So that's all Thanks for watching this video Don't forget to like Comment Subscribe And follow my Instagram And See you very soon Wassalam Thanks for watching this video Bye 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 Terima kasih.